Polisi Thailand pada hari Sabtu 20 Maret menembakkan meriam air ke pengunjuk kerasa anti-pemerintah dari belakang barikade kontainer pengiriman. Polisi juga memasang kawat perduri untuk menghentikan pengunjuk kerasa maju menuju Istana Raja di Bangkok. Segetar seribu pengunjuk kerasa berkumpul di dekat Grand Palace di Bangkok di daerah yang dikenal sebagai Sanam Luang atau Alon-Alon Kerajaan. Polisi dengan perisai anti-huruhara terlihat bergerak ke daerah tersebut saat pengunjuk kerasa melemparkan benda ke arah mereka. Unjuk kerasa itu terjadi setelah pekan ini Parlemen gagal mengesahkan RUU untuk menulis ulang konstitusi yang didukung militer yang merupakan salah satu tuntutan utama pengunjuk kerasa. Pengadilan masal untuk para pemimpin protes terhadap para aktivis yang dituduh menghasut dan menghina kerajaan dimulai pada minggu ini. Gerakan protes pemuda Thailand sejauh ini merupakan tantangan terbesar bagi Perdana Menteri Prayuth Chan Oka. Para pengunjuk kerasa mengatakan dia merekaya sahab proses yang akan mempertahankan status quo politik dan membuatnya tetap berkuasa setelah pemilu 2019. Prayuth sendiri telah menolak tuduhan itu. Dari Bangkok, Thailand, kontributor Nusantara TV melaporkan.